Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat martabak tahu tempe, kulit dumpia, tahu kuning, tempe, telur, bawang merah dan bawang putih, bakso, garam, penidak berasa, lada bubuk. Bagaimana cara membuat? Yuk ikuti terus channel Cupli Gretion. Pertama-tama, kita potong tempe, kiris kecil-kecil. Untuk isian tempenya, saya menggunakan setengah saja ya, teman-teman. Kemudian kiris bakso. Saya hanya menggunakan empat butir bakso ya, Sobat Bu Supli. Saya potong dadu-dadu, ya, kecil-kecil seperti itu. Kemudian setelah semuanya sudah terpotong, siapkan bawang yang tadi sebelumnya dicuci dulu ya, Sobat Bu. Kiris seperti biasa, kemudian siapkan wajan ya, wajan kecil saja untuk menggoreng tahu. Tahunya saya garen dulu, tapi jangan terlalu kering, Sobat. Saya mau ingetin lagi, buat kalian yang belum subscribe channel Cupli Gretion, silahkan subscribe, dan like, share, komen video kali ini ya. Setelah tahu sudah matang, kita angkat dulu ya, lalu kiriskan, kemudian kita tumis bawang merah, bawang peti, masukkan tempe, bakso yang sudah diiris tadi, dan tahu yang sudah matang tadi kita bubuk, kita tumbuk, ya, masukkan ke dalam bajan, masak dengan garam, penyidap, dan ladaku. Nah, ini setelah diangkat dari penggorengan, masukkan telur, tunggu dingin ya, atau kocok, bentar saja ya, Sobat. Kemudian siapkan kulit lumpia, masukkannya sebagai isian. Ini saya menggunakan tidak menggunakan telur ya, yang adonan kulit lumpia yang pertama. Ini sebagai adonan yang kedua, saya menggunakan lem, lemnya telur maksudnya, bagai perekat, tapi bagi saya, sama bagaimana sih, pakai telur atau tidak juga, tetap bisa lengket kok, kalau pembentuknya benar ya. Lakukan terus menerus sampai kulit lumpiannya, dan isiannya habis ya, Sobat. Kemudian, kalau sudah, kita siapkan penggorengan, wajan, masukkan ya, ini, sebelumnya, tadi saya sudah menyeskan kompor ya, jadi, minyaknya sudah panas, bisa langsung masukkan saja ya, Sobat, menggorengnya jangan terlalu lama ya, karena kulit lumpia itu, mudah sekali gosong, jadi jangan terlalu lama menggoreng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! atau saus pedas. Yuk, langsung saja kita cobain! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!